Halo semuanya, di video kali ini aku akan membahas mengenai breakfast atau sarapan di hotel Best Western Papilio, Surabaya. Nah, kita mulai dari counter salad bar. Aku cukup puas di counter salad bar ini. Kenapa? Karena yang pertama di sini ada salad buah dan kemudian ada berbagai macam pilihan dressing. Bahkan mereka menyiapkan olive lho, walaupun bentuknya sudah dipotong-potong. Tapi aku appreciate banget karena itu nggak semua hotel ya, bintang 4 yang menyiapkan olive. Nah, kemudian mereka juga menyediapkan berbagai macam buah-buahan, jamu, dan manisan. Kemudian di sini adalah bagian dari nasi ramas, jadi ada ayam dan tumis kacang panjang. Oke, sekarang kita lanjut ke counter minuman. Kemudian ada jus RTD atau ready to drink, infuse water, susu, air putih. Terus kemudian di sini ada sereal, walaupun nggak ada sereal coklat. Nggak apa-apa, aku masih bawa sereal coklat untuk anakku. Dan di sini counter bubur manis. Nah, selanjutnya di sebelah sini adalah counter bubur ayam lengkap dengan kondimennya. Nah, kalau di sini, di hotel ini, kita ngambil sendiri ya, jadi disediakan sarung tangan plastik, kita bisa mengambil makanan sendiri. Walaupun ada beberapa yang nggak disiplin, habis diambil, dikeletakin begitu aja. Nah, ini untuk counter soto. Menurut aku rasa sotonya oke banget, aku sampai nambah nih. Karena aku suka banget makan soto. Kalau pagi hari tuh dapet yang berkuah-kuah, anget-anget, kayaknya happy banget. Nah, ini untuk kopinya. Jadi kopinya itu ada cappuccino ya, kita bikin sendiri di sini. Walaupun menurut aku agak encer. Kemudian juga bisa espresso. Kemudian ada counter tehnya di situ. Kalau mau merokok juga bisa. Di sana ada ruangan khusus merokok. Dan baunya nggak masuk ke dalam ruangan makan. Nah, ini untuk counter pancake dan kondimen pancake-nya. Oh iya, selain pancake, juga ada waffle yang bisa kita pesan. Kondimennya menurut aku cukup oke. Nah, di sini adalah egg station. Kamu bisa order. Mulai dari telur ceplok, suny side up. Terus kemudian omelette. Nah, kalau untuk scramble, sudah disiapkan di sini. Di sini ada makanan seperti ini apa namanya? Baked beans ya. Kemudian ada kayak dimsum atau siomai. Dan kemudian makanan berat di sini. Ini ada pasta. Jadi kayak dipanggang gitu pastanya. Kemudian di sini ada kentang. Dan di sini kemudian ada makanan orang diet. Gila ya, sampai dia nyiapin makanan orang diet loh. Wah, salut deh. Nah, di sini ada berbagai macam sambal dan kerupuk. Kalau di sini adalah makanan beratnya. Dia bermacam-macam. Mulai ikan, ayam, tumisan sayur, mie, dan nasi. Yang aku suka juga, breakfast ini dimulai dari jam 6 pagi. Jadi cocok banget buat orang-orang yang mau transit kayak aku. Terus kemudian ingin melanjutkan perjalanan di pagi hari. Jadi bisa breakfast jam 6, jam 7 udah selesai dan melanjutkan perjalanan. Ini untuk counter makanan menutup yang manis-manis. Seperti kek, puding-pudingan, gitu ya. Makanan-makanan tradisional, jajanan yang manis-manis. Di sini ada bagian roti, bakery, dan masih bagian roti-roti tadi. Dan kemudian ada berbagai macam jajanan tradisional. Menurut aku sih worth it banget loh sarapan di hotel ini. Nggak ada komplain sedikit pun tentang sarapannya. Menunya cukup lengkap, rasanya cukup oke. Itu aku dan keluarga aku. Breakfast pagi-pagi supaya bisa melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Nah, demikian dulu review aku tentang sarapan di Hotel Best Western Papilio. Jangan lupa tonton video aku, Review Hotel Best Western Papilio. Like, subscribe channel aku, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!